Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, Tuan Muda Ye. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh Penatua Zenjiu, Yang Mulia Baimen, Penatua Jiang, dan yang lainnya sangat terkejut dengan kecakapan pertempuran mengejutkan Ye Chen Feng. Kita semua manusia, jadi kita harus bersatu melawan musuh bersama. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, ayo pergi. Kita harus segera menyelamatkan aliansi manusia. Aliansi manusia mungkin dalam bahaya jika kita terlambat. Aliansi manusia pasti akan membalas kebaikan Tuan Muda Ye. Jiang berbicara dengan penuh semangat. Jika Ye Chen Feng bisa membunuh Tetua Jiu dengan mudah, maka tidak akan sulit baginya untuk membunuh Tetua Kenam dari ras hantu juga. Krisis aliansi manusia akan benar-benar terselesaikan jika mereka bisa membunuh mereka berdua. Pada saat ini, tekanan pada aliansi manusia telah sangat berkurang berkat hewan pendeta Baimen. Namun, mereka hanya memiliki satu garis pertahanan terakhir yang tersisa, dan itu dapat ditembus kapan saja. Kabut besar masih menggantung di langit di atas aliansi manusia, menyebabkan mereka bersiap untuk bertarung sampai mati melawan setan dan hantu sejati. Master aliansi, garis pertahanan terakhir akan ditembus. Mengapa kita tidak melawan mereka sampai mati? Para ahli dari aliansi manusia yang siap mati berbicara dengan lantang. Fan Long menarik nafas dalam-dalam dan berkata, baiklah, semuanya, besiaplah. Kita akan bekerja sama dan membunuh jalan keluar kita. Bahkan jika kita tidak bisa menerobos, kita akan menyeret bajingan itu ke neraka bersama kita. Sama seperti Humandao Alliance bersiap untuk bertarung sampai mati dengan True Demons dan Goals, Spectre Ship yang sangat cepat muncul di belakang dua ras. Tuan Muda Ye, aku akan membantumu membunuh bajingan itu dari ras lain. Pendeta Baiman telah menghonsumsi seimpil kelas tertinggi yang diberikan Ye Chen Feng kepadanya dan menstabilkan lukanya, dan dia mengambil inisiatif untuk menawarkan jasanya. Baik, kami akan mewarnai langit merah dengan darah ras lain ini dan menunjukkan kekuatan ras manusia. Ye Chen Feng mengangguk. Dia memanggil sayap pedangnya dan terbang menuju kapal perang dengan Pendeta Baiman yang merupakan Daolord Bintang 2. Ini Pendeta Baiman, kenapa dia kembali? Di mana Penatua ke-9? Di mana Penatua ke-9? Apakah sesuatu terjadi pada Penatua ke-9? Petik 2 Para ahli dari True Demons menyadari ada sesuatu yang salah ketika mereka melihat Pendeta Baiman kembali, dan sedikit kegelisahan muncul di hati mereka. Tetua ke-6, hal-hal mungkin telah berubah. Sesuatu mungkin telah terjadi pada Tetua ke-9 yang asli. Pakar klan hantu juga mencium jejak aura yang tidak biasa dan melapor kepada Penatua Guiliu yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Dengarkan perintahku, kerahkan semua kapal spektre, serang mereka berdua, bunuh mereka untukku. Mata besar Penatua Guiliu memancarkan cahaya dingin saat dia memerintahkan dengan keras. Setelah menerima perintah Penatua Guiliu, kapal spektre segera berbalik dan menembakkan meriam spektre yang kuat ke arah Ye Chen Feng dan Huang Xiaolong. Seluruh langit berbintang bergetar di bawah pengeboman spektre Canons, mengisinya dengan retakan yang saling silang. Garis keturunan Grand Miss, bakar. Menghadapi serangan terkonsentrasi dari spektre Canons, Ye Chen Feng langsung menyulut garis darah primordialnya dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia menganyam puluhan ribu bayangan pedang untuk menahan serangan meriam spektre dan mendekati kapal spektre dengan kecepatan yang sangat cepat. Petir Ungu, Hancurkan Mendekati kapal hantu, Ye Chen Feng segera memanggil setengah dari petir ungu harta karun suci surgawi, menguras semua kekuatan tau emas di tubuhnya, dan meledakkan serangan ke kapal hantu di depannya. Kaca Puluhan ribu purple lightning menyinari langit berbintang dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya, membombardir kapal hantu dengan kejam. Serangan mengerikan itu secara paksa meledakkan kapal hantu, langsung membunuh sejumlah besar ahli hantu. Kemudian, darah primordial langsung mengisi kembali kekuatan tau emas Ye Chen Feng yang habis, dan Ye Chen Feng membombardir kapal hantu lain dengan petir ungu. Di bawah serangan petir ungu Ye Chen Feng, satu demi satu kapal hantu dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Kekuatan menakutkan dari purple lightning mengintimidasi para ahli True Demon Rache dan Ghost Rache, membuat mereka tidak berani mendekat. Mereka semua memutar kapal mereka dan menjauhkan diri dari Ye Chen Feng. Serangan yang mengerikan, mungkinkah orang ini berasal dari alam Void God? Melihat kekuatan serangan Ye Chen Feng yang mencengangkan, pendeta Bai Men benar-benar terkejut. Meskipun ranah Ye Chen Feng satu ranah lebih rendah darinya, kekuatan pertempuran Ye Chen Feng jauh lebih unggul darinya, yang membuatnya sangat mengaguminya. Klon Gambar Cermin Ye Chen Feng takut aliansi manusia akan salah paham, jadi dia tidak memanggil Mo Ba atau Kaisar Raja Wali Hitam untuk membantunya. Sebaliknya, dia mengeksekusi teknik rahasia dan menciptakan bayangan cermin dari dirinya sendiri. Setelah dia menerobos ke One Star Daolord Rilem dan mengolah Dao Insight ke peringkat surga, Ye Chen Feng dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan terkuat dari klon gambar cermin miliknya, dan dia langsung membentuk tiga klon gambar cermin. Selain itu, kekuatan tempur dari tiga klon gambar cermin ini setara dengan tubuh utamanya, dan mereka semua adalah Daolord Satu Bintang. Bunuh dia. Segera setelah Ye Chen Feng memberi perintah, tiga klon gambar cermin bersiul di udara saat mereka menyerang kapal hantu dan kapal perang True Demon Rache. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan hantu dan pakar True Demon Rache di kapal perang. Meskipun ada Raja Iblis dan Raja Hantu di antara para ahli hantu dan ras iblis sejati, tiga klon gambar cermin Ye Chen Feng sangat kuat. Ditambah dengan bantuan pendeta Baimen, para ahli dari dua ras terus-menerus kehilangan nyawa. Betapa beraninya? Kamu siapa? Beraninya kamu membunuh anggota ras hantuku? Mungkinkah kamu berniat bertarung sampai mati dengan ras hantuku? Penatua Guiliu marah ketika dia mendengar tangisan melengking yang memenuhi telinganya. Dia mengendarai naga hantu yang panjangnya lebih dari satu kilometer dan muncul di udara. Dia menatap marah pada Ye Chen Feng yang memiliki kekuatan tempur terkuat dan berteriak keras. Ye Chen Feng mendengus dingin dan menjawab dengan kekerasan yang sama, Huff! Ras hantu kecil berani melawan ras manusiaku. Sepertinya ras hantumu tidak jauh dari pemusnahan sejati. Ras hantu adalah yang terlemah di antara berbagai ras. Demi bertahan hidup, ras hantu selalu terikat dengan ras iblis. Jika bukan karena dukungan ras iblis, maka ras hantu akan dimusnahkan dalam semburan waktu sejak lama. Betapa keras kepalanya, aku pasti akan memusnahkanmu hari ini. Saat dia berbicara, tetua Guiliu yang marah menunggangi naga hantunya dan menyerang Ye Chen Feng. Tinju penangkap naga sejati. Naga hantu yang agresif, yang kekuatannya hampir mencapai puncak raja hantu bintang dua, menyerang. Tubuh Ye Chen Feng terus membesar saat beberapa niat dao melonjak keluar dari tubuhnya dan berputar di atas kepalanya. Dia melemparkan pukulan. Beberapa miliar kilogram kekuatan bergabung dengan beberapa niat dao tingkat surga, berubah menjadi serangkaian tinju penangkap naga yang mengguncang bumi yang mengguncang tubuh besar naga hantu. Di bawah serangan True Soul Dragon Sazing Fish Ye Chen Feng, tubuh besar naga hantu itu terus-menerus hancur. Kemampuan ras hantu yang digunakan Penatua Guiliu dihancurkan secara paksa oleh kekuatan absolut Ye Chen Feng. Apa? Fisik seperti apa yang dimiliki orang ini? Bagaimana kekuatan fisiknya bisa begitu menakutkan? Penatua Guiliu tidak pernah membayangkan bahwa kecakapan pertempuran Ye Chen Feng akan begitu menakutkan. Naga hantu yang setara dengannya tidak mampu menahan serangan Ye Chen Feng sama sekali. Itu terus-menerus hancur. Matanya membelalak tak percaya. Pecah. Sementara Penatua Guiliu masih sok, keempat diagram dao tingkat surga menyatu ke telapak tangan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng dengan cepat membentuk segel, memadatkan segel langit dan bumi surgawi yang sangat kuat. Itu memutar langit berbintang dan membombardir naga hantu yang hancur. Ledakan. Tubuh sisa naga hantu itu bergetar dan langsung dihancurkan oleh segel langit dan bumi Ye Chen Feng. Itu juga memaksa Penatua Guiliu kembali. Selanjutnya, giliranmu. Mata Ye Chen Feng menyipit. Dia mengunci Penatua Guiliu yang hikmat, memanggil susunan pedang kosmos, dan menyerangnya. 1632. Apa yang terjadi di luar? Kenapa ada keributan yang begitu besar? Pakar Human Dao Alliance yang telah bersiap untuk melawan dua ras asing sampai mati terkejut ketika mereka mendengar suara kapal spektra dan kapal perang iblis pecah. Aktifkan cermin. Mata Fan Long berbinar saat dia memerintahkan. Berdengung. Cermin demi cermin menyinari dunia, memproyeksikan gambaran tentang apa yang terjadi di luar aliansi dao manusia. Kelompok Fan Long sangat gembira melihat pembantaian empat ahli Ye Chen Feng dan Hundred Men Enlightened dari dua ras. Ahli Human Dao Alliance, perhatikan perintahku. Ikuti aku dan bunuh penjajah. Di bawah perintah Fan Long, dia memimpin para ahli dari aliansi dao manusia keluar dari garis pertahanan yang hancur dan menyerang para ahli dari dua ras yang telah jatuh ke dalam kekacauan. Pertempuran sengit pun terjadi. Junior, tunggu saja. Perlombaan hantu akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Penatua Guiliu melihat bahwa situasinya benar-benar di luar kendali dan kecakapan pertempuran Ye Chen Feng telah melebihi harapannya. Dia dengan tegas meninggalkan para ahli hantu yang putus asa dan terbang keluar dari Human Dao Alliance. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ye Chen Feng tiba-tiba mempercepat aliran waktu sebanyak empat kali, meningkatkan kecepatannya ke puncak, dan mencegat Penatua Guiliu dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat berikutnya, Jiwa Pedang Surga terbang keluar dari Laut Jiwa dan berubah menjadi sinar putih sepanjang puluhan meter. Itu melepaskan aura pedang yang tak terbatas dan menebas Penatua Guiliu. Ledakan Penatua Guiliu memegang staf tulang artefak suci roh sejati tingkat tertinggi di atas kepalanya untuk memblokir Jiwa Pedang Tingkat Surga, tetapi kekuatan Jiwa Pedang Tingkat Surga masih mendorongnya mundur. Jiwa Pedang Surga Hati Tetua Guiliu kacau setelah melihat Jiwa Pedang melayang di atas kepala Ye Chen Feng. Dia dengan tegas menyalakan inti daunnya dan terus keluar dari pengepungan. Formasi Pedang Kosmos, Penjara Spasial Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, 108 formasi pedang kiankun terbang dengan cepat dan menyegel ruang di depan Penatua Guiliu, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Naga Hantu Dengan penyegelan retretnya, Penatua Guiliu segera menggunakan teknik rahasia untuk mengembangkan dao wheel yang menakutkan. Itu berubah menjadi naga hantu besar dan menabrak formasi pedang kosmos. Dia ingin menggunakan kekuatan naga hantu untuk keluar dari pengepungan. Transformasi Naga Sejati Ketika naga hantu Penatua Guiliu menerobos pengepungan, Ye Chen Feng berubah menjadi naga darah yang ganas dan bertemu dengan naga hantu Penatua Guiliu. Mereka bertarung sengit di udara. Pertarungan sengit antara naga darah dan naga hantu mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Mungkinkah orang itu ahli klan naga? Banyak orang sangat ingin tahu tentang identitas Ye Chen Feng, dan para ahli dari True Demon klan dan Ghost klan mengungkapkan ekspresi putus asa. Klan naga pernah menjadi penguasa mutlak alam surga. Sekarang, hampir semua ahli dari klan naga telah pindah ke alam dewa void dan membuka tanah murni di alam dewa void. Jika Ye Chen Feng berasal dari klan naga, maka klan iblis sejati dan klan hantu tidak mampu menyinggung perasaannya. Kamu berasal dari klan naga. Semakin tetua Guiliu bertarung, dia semakin ketakutan. Dia tidak punya pilihan selain berbicara. Kamu akan mati, jadi kamu tidak perlu tahu siapa aku. Ye Chen Feng meraum dan mengendalikan naga darah untuk terus meningkatkan intensitas serangannya, melancarkan serangan ganas. Keduanya berubah menjadi naga darah dan naga hantu. Mereka bertarung sengit selama setengah batang dupa, dan dipenuhi luka. Namun, tubuh fisik Ye Chen Feng jauh lebih unggul dari tetua Guiliu. Ditambah dengan kekuatan fisiknya yang kuat, dia secara bertahap menekan serangan ganas naga hantu. Petir Ungu Saat tetua Guiliu hampir tidak dapat menahan serangan naga darah dan ingin melarikan diri, naga darah membuka mulutnya dan meludahkan sambaran petir ungu. Itu menyerang tubuh besar naga hantu dari jarak dekat, dengan paksa menghancurkan sebagian tubuh naga hantu dan memaksa tetua Guiliu kembali ke wujud aslinya. Junior, aku tidak ingin membunuhmu. Kuharap kamu tidak memaksaku. Tetua Guiliu, yang lukanya semakin parah, mengancam dengan marah. Jika kamu punya trik, gunakan secepat mungkin. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Kata Ye Chen Feng tanpa rasa takut. Dia kembali ke bentuk aslinya, tubuhnya mengembang, dan menebasnya dengan pedang roh raksasa di tangannya. Bagus, kamu memaksaku melakukan ini. Dengan itu, Penatua Guiliu membuka gigi kuningnya dan mengeluarkan gulungan kuno berwarna kuning. Ketika gulungan kuno dibuka, itu memproyeksikan beberapa rune kuno yang berkelok-kelok. Setengah Transcending Heaven Secret Tool kelas rune kuno. Merasakan kekuatan rune kuno ini, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit kejutan. Dia terkejut dengan metode ras hantu. Matilah. Penatua Guiliu terus memuntahkan beberapa suap darah esensi ke dalam gulungan kuno, sepenuhnya mengaktifkan rune kuno, pemotongan rune kuno. Satu demi satu rune kuno menjadi sangat besar, dan berubah menjadi beberapa tebasan pedang yang sangat kuat yang seperti setengah bulan. Dengan kekuatan surgawi yang menakutkan, mereka menerobos ruang dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Tidak bagus, Tuan Muda Ye, cepat menghindar. Ekspresi Pendeta Seratus Barbar berubah ketika dia merasakan kekuatan rune kuno. Dia berteriak pada Ye Chen Feng, ayo pergi. Namun, menghadapi gerakan pembunuhan Tetua Guiliu, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia memegang pedang roh raksasa di tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan itu. Pedang tak bertuhan. Ye Chen Feng menusuk dengan pedangnya. Kehendak jalan yang dia pahami mencapai puncaknya dalam sekejap. Cahaya pedang yang menakutkan menelan segalanya, mengubah seluruh ruang menjadi malam. Semuanya dimusnahkan saat menembus banyak tebasan pedang dari rune kuno. Tiba-tiba, seluruh ruang terdistorsi. Kedua kekuatan yang menakutkan itu saling tolak, dan terus-menerus merobek ruang medan perang alien. Surga, tingkat serangan apa ini? Itu benar-benar menyebabkan ruang medan perang alien retak. Ruang medan perang alien bahkan lebih ulet daripada domain surga. Daolord biasa akan merasa sulit untuk merobek ruang medan perang alien. Namun, serangan Ye Chen Feng menyebabkan ruang retak. Adegan mengejutkan ini sangat mengejutkan para ahli dari Human Dao Alliance. Namun di saat berikutnya, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Di bawah penguatan roh pedang surga, kekuatan pedang tak bertuhan Ye Chen Feng meroket. Ini secara paksa memotong beberapa tebasan pedang rune kuno yang sangat kuat, dan menebas tetua Guiliu, yang ekspresinya sangat berubah. Uff! Tetua Guiliu, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, terkena sisa kekuatan pedang tak bertuhan. Pertahanan tubuhnya langsung hancur, dan tubuhnya yang kurus hampir terbelah menjadi dua. Kartu truf terkuatnya dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Penatua Guiliu sangat ketakutan. Dia dengan tegas menyalakan inti daunnya, mengabaikan luka-lukanya, dan melarikan diri dalam keadaan menyesal. Foulet Lightning, padamkan. Pada saat ini, kilat ungu muncul di tengah telapak tangan Ye Chen Feng. Dia meluncurkan serangan telapak tangan ketetua Guiliu, yang melarikan diri dengan panik. Seberkas petir umum robek langit dan dengan kejam membombardir tubuh penatua Guiliu, langsung menghancurkan separuh tubuhnya. Kemudian, di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng, roh pedang langit memenggal kepala penatua Guiliu, membunuhnya dalam satu serangan. Dengan kematian penatua Guiliu yang terkuat, para ahli dari klan iblis sejati dan klan hantu seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Mereka kehilangan keinginan untuk berperang, dan satu demi satu, mereka meninggalkan kapal perang dan mencoba melarikan diri. Tinggalkan hidupmu di sini. Serangan ganas Ye Chen Feng dengan formasi pedang kiankun menyapu para ahli dari dua ras seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran. Sekitar satu jam kemudian, ruang di luar Humandao Alliance diwarnai dengan darah para ahli dari dua ras. Melihat langit merah darah di depan mereka, para ahli dari Humandao Alliance merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan sampai akhir pertempuran, mereka masih agak tidak percaya bahwa para ahli dari klan iblis sejati dan klan hantu yang telah memaksa mereka ke dalam situasi putus asa telah menjadi abu dalam sekejap. 1633 Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Seluruh aliansi daun manusia sangat berterima kasih. Meskipun Ye Chen Feng tampak muda, kekuatannya meyakinkan semua orang yang hadir. Fan Long memimpin sekelompok ahli Humandao Alliance kepadanya dan berterima kasih padanya dari lubuk hatinya. Aliansi Master Fan terlalu sopan. Kita semua manusia, tidak perlu terlalu sopan. Ye Chen Feng tersenyum, tidak angkum maupun rendah hati. Master aliansi, ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita kembali ke aliansi daun manusia dan berterima kasih kepada senior atas kebaikannya. Seorang wanita cantik mengenakan jubah pertempuran bersulam phoenix berjalan di udara dan tersenyum menggoda. Ya, ya, senior. Senior Baimen, tolong. Dengan itu, Fan Long menurunkan postur tubuhnya dan secara pribadi memimpin Ye Chen Feng ke markas aliansi daun manusia. Pemandangannya cukup bagus, dengan bangunan, istana, hutan, dan sungai yang terjalin. Senior, apakah kamu dari Void God Realm? Setelah menyaksikan kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, Fan Long dan yang lainnya tidak bisa tidak curiga bahwa Ye Chen Feng berasal dari dunia inti sebenarnya dari domain surga. Tidak, saya dari domain surga, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bertemu dengan saudara sudah secara kebetulan dan mengetahui bahwa aliansi daun manusia dalam masalah. Senior Ye, kamu telah melakukan terlalu banyak untuk aliansi daun manusia. Tanpa kamu dan bantuan senior bay men, aliansi daun manusia tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Aku akan memberimu kotak brokat ini. Fan Long mengeluarkan kotak brokat dari cincin kian kun dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Dengan lembut membuka kotak brokat, Ye Chen Feng melihat kaisar ginseng putih susu memancarkan aura spiritual yang pekat. Meskipun kaisar ginseng putih ini sangat berharga, sebanding dengan pil suci roh sejati tingkat tertinggi, Ye Chen Feng tidak kekurangan benda suci di tingkat ini. Dia dengan lembut menutup kotak brokat dan meletakkannya di atas meja di sampingnya. Fan Long melihat bahwa Ye Chen Feng tidak menerima kaisar ginseng dan sedikit mengernyit. Dia berbisik, Apa, senior Ye tidak menyukai kaisar ginseng ini? Kaisar giok putih ginseng ini bagus, tapi aku lebih tertarik pada hal lain. Ye Chen Feng berkata, Lions Lord Fan, saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Saya sangat tertarik dengan makam kehampaan besar. Saya ingin tahu apakah Lions Lord Fan dapat memberi tahu saya lokasinya. Ini. Fan Long dan yang lainnya saling bertukar pandang dan ragu-ragu. Penggemar kepala aliansi, makam kosmik sangat berharga, tapi apakah menurutmu aliansi dao manusia cukup kuat untuk memonopolinya? Ye Chen Feng menatap Fan Long yang diam dan yang lainnya dan berkata perlahan, Jika Lions Lord Fan memberi tahu saya rahasia Great Void Tum, saya berjanji untuk memasuki makam dan meninggalkan kekayaan besar untuk Human Dao Alliance. Benar-benar. Makam kehampaan besar dikenal sebagai salah satu dari tiga makam besar alam surga. Meskipun orang telah memasukinya sepanjang sejarah, jumlah orang yang keluar hidup-hidup dapat dihitung dengan satu tangan. Dengan kekuatan Human Dao Alliance saat ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan kekayaan di dalamnya. Jika Ye Chen Feng bisa meninggalkan banyak uang untuk aliansi, itu akan membangun fondasinya. Ye Chen Feng mengangguk, Mem, jika Alliance Lord Fan tidak mempercayaiku, aku bisa bersumpah demi Dao Surgawi. Senior Ye, bisakah kamu membiarkan kami mendiskusikan ini? Kami akan memberi Anda jawaban yang memuaskan dalam waktu yang paling lama dibutuhkan untuk membakar dupa, kata Fan Long meminta maaf. Tidak masalah, kata Ye Chen Feng dengan murah hati. Ya R, jaga baik-baik Senior Ye. Fan Long berkata kepada seorang wanita anggun yang mengenakan gaun bersulam bunga hitam. Dia memiliki sosok yang anggun, kaki ramping, dan rambut hitam panjang yang dengan santai menutupi bahunya. Dia memiliki temperamen yang elegan. Jangan khawatir, Ayah, aku tidak akan mengabaikan Senior Ye. Dia tersenyum dan berkata dengan lembut. Senior Ye, tolong minum teh. Setelah Fan Long dan yang lainnya pergi, wanita itu secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Ye Chen Feng. Saat dia membungku, dadanya menunjukkan sedikit warna putih, sangat memikat. Terima kasih banyak. Ye Chen Feng tersenyum tipis. Tidak ada jejak keterkejutan di matanya. Dia juga tidak memandangi dada wanita berbaju congsam itu. Dia perlahan mencicipi teh roh seolah-olah teh roh di cangkirnya lebih menarik daripada wanita di depannya. Senior Ye, aku bisa merasakan niat pedang yang kuat dari tubuhmu. Senior, kamu juga seorang kultifator pedang, kan? Ia er menatap Ye Chen Feng, yang matanya jernih, dan menggigit bibirnya. Senior Ye, aku bisa merasakan niat pedang yang kuat dari tubuhmu. Ye Chen Feng menatap wajahnya yang lembut dan mengangguk. Itu benar, aku seorang kultifator pedang. Meskipun dia sangat cantik, Ye Chen Feng telah melihat terlalu banyak wanita cantik. Dari segi penampilan, Xiaowendi jauh lebih unggul, jadi Ye Chen Feng tidak tertarik padanya. Senior, saya juga seorang kultifator pedang, tapi saya agak lamban. Bisakah Anda memberi saya saran? Wanita itu membungkuk sedikit lagi dan menuangkan teh untuk Ye Chen Feng. Dia menatap Ye Chen Feng dengan mata rindu dan berkata genit. Jika kamu menyingkirkan trik kecilmu dan tidak menggunakan kecantikanmu untuk merayuku, aku bisa memberimu beberapa nasihat. Ye Chen Feng menatapnya dan berkata, Terima kasih, Senior Ye. Dua rona memabukkan muncul di wajahnya yang lembut. Dia segera berdiri dan berkata dengan malu. Ceritakan tentang masalah yang kamu temui dalam kultifasi pedang. Aku akan mencoba menyelesaikannya untukmu, kata Ye Chen Feng sambil minum teh roh. Terima kasih. Wanita di Congsam terus berbicara tentang masalah yang dia temui dalam budidaya pedang. Meskipun masalah ini sangat mendalam dan sulit untuk dipahami, pemahaman Ye Chen Feng tentang kultifasi pedang terlalu dalam. Dia menjelaskan kepada wanita di Congsam secara detail, yang membuatnya merasa tercerahkan. Dia memandang Ye Chen Feng dengan hormat. Sama seperti wanita di Congsam diserap oleh pemahaman Ye Chen Feng tentang kultifasi pedang, Fan Long dan yang lainnya kembali dan menyelai Ye Chen Feng dan wanita di Congsam. Ayah, mengapa kamu kembali begitu cepat? Wanita di Congsam cemberut dan berkata dengan ketidakpuasan. Ya R, apakah kamu meminta saran dari Senior Ye? Kekuatan Fan Long luar biasa, dan dia telah mendengar percakapan mereka sejak lama. Dia menatap Ye Chen Feng dengan mata penuh rasa terima kasih. Ya, pemahaman Senior Ye tentang kultifasi pedang terlalu kuat. Beberapa masalah yang tidak dapat saya pahami sebelumnya diselesaikan oleh Senior Ye hanya dalam beberapa kata. Wanita di Congsam itu menganggup dan berkata dengan penuh semangat. Alliance Lord Fan, bagaimana hasil diskusimu? Ye Chen Feng meletakkan cangkir teh di tangannya. Fan Long menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kami bersedia berbagi rahasia makam Taiksu dengan Senior Ye. Ketika saatnya tiba, kami berharap Senior Ye akan memasuki makam dan meninggalkan kesempatan untuk aliansi Dao Manusia. Ye Chen Feng berkata, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi janji saya. Namun, makam Taiksu terlalu berbahaya. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkan kesempatan besar. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, kami telah memutuskan untuk bekerja dengan Tuan Ye. Meskipun Ye Chen Feng telah menyelamatkan Human Dao Alliance, Fan Long dan yang lainnya lebih menghargai potensi dan identitas Ye Chen Feng. Mereka memutuskan untuk membantunya dan membentuk hubungan yang baik. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan Alliance Lord Fan dan yang lainnya menyesali ini. Ye Senior, Slip Diok ini mencatat lokasi makam kekosongan besar. Namun, ruang di sekitar makam kekosongan besar saat ini sangat tidak stabil. Menurut analisis kami, ruang di sekitar makam kekosongan besar akan perlahan-lahan stabil dalam sekitar 100 tahun. Itu akan menjadi waktu terbaik untuk masuk. Fan Long menyerahkan Slip Diok kepada Ye Chen Feng. Terima kasih banyak. Ye Chen Feng mengirim jiwanya ke Slip Diok dan mengingat lokasi makam Taiksu sebelum menyimpannya di cermin semesta. Senior Ye, kami memiliki permintaan lancang lainnya. Fan Long berkata, kami ingin memindahkan Aliansi Manusia Dao ke lokasi lain. Kami ingin meminta Senior Ye untuk mengawasi Aliansi selama ini. Tidak masalah. Ye Chen Feng setuju tanpa ragu. Fan Long sangat gembira dan dengan cepat berjanji. Terima kasih, Senior Ye. Kami tidak akan membiarkanmu mengawasi Aliansi dengan sia-sia. Kami pasti akan menghadiahimu. Tidak perlu untuk itu, tapi aku ingin menemukan seseorang. Aku ingin meminta Alliance Lord Fan untuk membantuku. Ye Chen Feng memberitahunya tentang Ling Yu dan yang lainnya. Jangan khawatir, Senior Ye. Kami akan menemukan cara untuk membantumu menemukan seseorang. Namun, kemampuan Human Dao Alliance terbatas. Jika kamu tidak sabar, kamu bisa pergi ke pavilion Nebula di sektor bintang 100. Itulah tempat dengan informasi paling mutakhir di seluruh medan perang alien. Kata Fan Long. Terima kasih banyak. Lalu aku akan melakukan perjalanan ke pavilion Nebula di sektor 100 bintang. Mata Ye Chen Feng berbinar dan dia mengangguk. Senior Ye, bisakah aku mengikutimu sebentar? Saya masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Wanita di Chong Sam itu memohon. Tentu saja. Ye Chen Feng mengangguk dan setuju tanpa ragu. 1634 Setahun kemudian, Fan Long memindahkan aliansi manusia Dao ke bagian terdalam dari medan perang alien, membuat iblis sejati dan ras hantu tidak mungkin menemukan mereka. Setelah aliansi manusia Dao benar-benar stabil, Ye Chen Feng dan Fan Long meninggalkan cakram formasi komunikasi masing-masing dan mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Kemudian, mereka menaiki kapal perang manusia dan terbang dengan cepat melalui bahaya yang tidak diketahui dari medan perang alien. Mereka menuju zona bintang ke-100, yang merupakan zona bintang paling berbahaya di medan perang alien. Medan perang alien sangat luas dan terhubung ke dunia Void God. Ye Chen Feng mengendarai kapal perang dan terbang dengan cepat selama beberapa bulan, secara bertahap mendekati lapangan 100 bintang, yang terdiri dari benua bintang yang tak terhitung jumlahnya. Selama beberapa bulan yang dia habiskan di lapangan 100 bintang, Ye Chen Feng bersembunyi di alam semesta dan mengembangkan keterampilan suci roh sejati yang telah dia pahami pada tahap awal. Pada saat yang sama, dia mengkonsumsi banyak pil suci roh sejati bermutu tinggi dan bahkan bermutu tinggi dengan nilai tak terukur untuk meningkatkan kekuatannya. Hem, ruang telah menjadi kacau. Ini seharusnya gelombang bintang yang kacau di sekitar lapangan bintang 100. Akhirnya aku mencapai lapangan bintang 100. Merasakan gelombang bintang yang kacau, Ye Chen Feng terbangun dari kultivasinya. Dia meninggalkan alam semesta dan muncul di kapal perang. Melalui batasan tipis kapal perang, dia melihat ke langit berbintang yang dipenuhi Xing Luo di kejauhan. Langit berbintang yang sangat indah. Aku tidak menyangka medan perang alien memiliki pemandangan yang begitu indah. Ye Chen Feng sangat tertarik dengan pemandangan indah di kejauhan. Dia membangunkan Xia Wendy dari kultivasinya dan mengirimnya keluar dari alam semesta. Sangat cantik, Cheng Feng, apa yang ada di depan kita? Mata Xia Wendy dipenuhi dengan kegilaan. Dia meraih lengan Ye Chen Feng dan berkata dengan penuh semangat. The Hundred Star Field ada di depan kita. Melihat wajah menawan Xia Wendy, Ye Chen Feng berkata dengan senyum tipis. Bidang 100 bintang sangat indah. Aku belum pernah melihat langit berbintang yang begitu indah. Xia Wendy tidak bisa membantu tetapi menyandarkan kepalanya di lengan Ye Chen Feng, dimabukkan oleh langit berbintang yang indah. Kapal perang terbang dengan cepat di gelombang bintang yang kacau, semakin dekat dan semakin dekat ke lapangan bintang 100. Pasang Meteor Di dekat tepi Domain 100 bintang, Ye Chen Feng menghadapi Meteor TD yang paling berbahaya. Menurut Brahma Dragon, jika seseorang ingin memasuki Hundred Star Domain, mereka harus melewati Meteor TD. Tanpa kekuatan seorang Daolord, kemungkinan melewati TD of Meteorites sangat rendah. Bahkan seorang Daolord biasa bisa kehilangan nyawa mereka di TD of Meteorites jika mereka tidak beruntung. Mozi, apakah kamu ingin menguji kekuatan tempurmu saat ini? Ye Chen Feng berkata dengan senyum tipis saat dia melihat gelombang meteorit yang jauh mendekat dengan cepat. Siapa yang takut padamu? Xia Wendai, yang telah berkultivasi kerana Kaisar Bintang 3 Dao, dipenuhi dengan semangat juang. Dia memegang artefak Santo Roh Sejati Tingkat Tertinggi, Sabertari Phoenix, dan memiliki artefak Santo Semi Transcendent, Bel Putih, melayang di atas kepalanya. Dia berdiri berdampingan dengan Ye Chen Feng di haluan kapal, menyambut meteor kuat yang mengandung kekuatan ratusan juta jin. Merusak. Xia Wendai berteriak, niat Dao di tubuhnya disimpulkan secara ekstrim. Dia dengan ganas menyerang dengan Phoenix dan Saber, mengaktifkan rune alat di Phoenix dan Saber. Itu berubah menjadi Phoenix Sejati yang hidup yang melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, terus-menerus menghancurkan meteor. Adapun Ye Chen Feng, dia tidak menggunakan senjata apapun. Sebaliknya, dia mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menyerang dengan ganas, menghancurkan meteor yang tersisa satu per satu. Ye Chen Feng dan Xia Wendai berdiri di haluan kapal. Semakin mereka bertarung, semakin ganas mereka jadinya. Mereka menghancurkan meteor Tide seperti pisau panas menembus mentega, dengan paksa merobek jalan yang aman. Setelah menyerang untuk waktu yang tidak diketahui, sejumlah besar keringat muncul di dahi Xia Wendai. Saat dia akan kehilangan staminanya, Ye Chen Feng menyatukan semua energi Dao di tubuhnya dan meledakkan diagram Dao. Itu langsung meledakkan meteor dan menembus beberapa mil dari meteor Tide. Ini memungkinkan kapal perang dengan lancar melewati meteor Tide dan memasuki lapangan bintang seratus. Namun, tidak lama setelah mereka memasuki sektor seratus bintang, Ye Chen Feng menemukan bahwa dua kapal perang dengan bendera tengkorak merah dan tengkorak besar yang tertanam di lambung muncul di kejauhan. Kapal perang ini mengepung mereka saat mereka melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Aku tidak menyangka akan menemui masalah begitu cepat. Mata Ye Chen Feng mengungkapkan jejak kekejaman. Melalui kepala tengkorak, dia menebak bahwa orang-orang di kapal perang pasti berasal dari ras hantu. Ye Chen Feng tidak memiliki rasa kasihan pada ras lain. Jika ras hantu tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan memprovokasi dia, Ye Chen Feng tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika kapal perang Ye Chen Feng mendekati dua kapal perang kerangka, tiba-tiba kapal perang kerangka diserang. Sejumlah besar meriam energi terus membombardir kapal perang Ye Chen Feng, menyebabkan seluruh kapal perang bergetar hebat. Kamu mencari kematian. Ye Chen Feng memindahkan Xiaowendi ke cermin semesta dan menggunakan teknik rahasia kemampuan ilahi untuk membuat gambar cermin kemampuan ilahi. Dia menghadapi sejumlah besar meriam energi dan terbang menuju dua kapal perang kerangka. Kamu bahkan tidak punya raja hantu dan kamu berani memprovokasi saya. Kamu benar-benar lelah hidup. Ye Chen Feng mengabaikan serangan kapal perang kerangka dan memanggil beberapa diagram dao tingkat surga. Dia dengan cepat membentuk segel tangan dan memadatkannya menjadi segel tangan raksasa yang sangat kuat yang berisi kekuatan langit dan bumi. Itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur saat membombardir salah satu kerangka kapal perang. Ledakan Setelah diserang oleh Heaven and Earth Star Sail Ye Chen Feng, pertahanan kerangka kapal perang itu segera hancur. Segel bintang yang menakutkan dengan mudah menghancurkan kapal dan memusnahkan ahli ras hantu di atasnya. Bayangan cermin Ye Chen Feng bahkan lebih kejam. Itu langsung terbang ke kerangka kapal perang dan memulai pembantaian yang heboh. Di bawah pertumpahan darah Ye Chen Feng dan tiruan bayangan cermin, kedua kapal perang kerangka itu dengan cepat dihancurkan. Hanya beberapa ahli klan hantu yang berhasil lolos dari serangan klon gambar cermin selama kekacauan. Yang lainnya semuanya mati di tangan Ye Chen Feng dan klon gambar cermin. Kerangka Darah Ketika Ye Chen Feng telah menghancurkan kapal perang kerangka dan membunuh para ahli hantu, dia telah melakukan pencarian jiwa pada salah satu kaisar hantu dan mengetahui bahwa mereka adalah bawahan dari tengkorak darah. Tengkorak darah berasal dari ras hantu, dan merupakan pakar puncak yang selangkah lagi untuk menjadi tuan hantu bintang 4. Meskipun ada celah besar antara Ye Chen Feng dan Blood Skeleton, dia memiliki terlalu banyak kartu truf. Ini terutama berlaku untuk primal chaos di Finewood, yang terus berkembang. Itu telah menjadi kartu truf terbesarnya, memungkinkannya menghadapi Blood Skeleton tanpa rasa takut. Setelah menjarah barang-barang milik semua orang, Ye Chen Feng kembali ke kapal perang dan terus terbang menuju benua bintang inti dari domain bintang 100. Namun, domain 100 bintang terlalu besar. Setelah beberapa hari penerbangan ANTARBIN TANG, mereka masih terlalu jauh dari benua bintang tempat paviliun Nebula berada. Saat langit gelap, Ye Chen Feng mengarahkan kapal perang ke benua bintang yang disebut Bintang Yuan Ungu. Dia berencana untuk beristirahat di sini selama beberapa hari dan berkeliling benua bintang Yuan Ungu sebelum melanjutkan perjalanannya. Begitu banyak ahli. Setelah terbang ke kota terbesar di benua bintang Yuan Ungu, kota bintang Yuan Ungu, keduanya melihat bahwa tempat ini jauh lebih makmur daripada domain surga. Ada paviliun dan halaman di kedua sisi jalan, penginapan, dan toko yang tampak kuno. Jalanan dipenuhi oleh para ahli. Pakar Kaisar Dao yang jarang terlihat di domain surga dapat dilihat di mana-mana di sini. Bahkan ahli tingkatuan dari domain surga, Master Dao, bisa dilihat di jalanan. Setelah berjalan agak jauh, Ye Chen Feng dan Xia Wandi berubah menjadi jalan yang sangat bising. Di kedua sisi jalan ada rumah bordil yang membuat laki-laki lupa untuk kembali. Banyak wanita berpakaian cantik yang mengenakan kain kasa tipis berdiri di jalan, memamerkan tubuh mereka kepada orang yang lewat, menarik minat mereka. Kalian semua adalah hal-hal buruk. Melihat pemandangan di jalan, Xia Wandi cemberut hidung kecilnya dan berkata dengan jijik, apakah kamu ingin aku memberimu istirahat dan membiarkanmu masuk dan bersantai? Lupakan wanita-wanita vulgar itu. Namun, aku tertarik untuk bersenang-senang dengan Xia Yang Cantik. Aku ingin tahu apakah Xia Yang Cantik akan memberiku kehormatan, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Dalam mimpimu, sudut mulut Xia Wandi naik sedikit, membentuk lengkungan yang menawan. Dia mengambil inisiatif untuk memegang lengan Ye Chen Feng dan berjalan bersamanya melalui jalan yang dipenuhi dengan aroma wanita. Mereka menemukan sebuah penginapan yang dibangun di bawah gunung hijau dan memiliki pemandangan yang bagus untuk beristirahat. Ye kecil, malam ini panjang. Apakah kamu membutuhkan wanita ini untuk menghibur hatimu yang kesepian? Xia Wandi berdiri di luar kamar Ye Chen Feng. Rambut panjangnya berkibar saat dia berkata dengan suara menawan. Oke, aku tidak bisa meminta lebih banyak. Kata Ye Chen Feng sambil melihat wajah cantik Xia Wandi. Pergilah ke neraka, bajingan bau. Wajah Xia Wandi langsung berubah. Dia memutar matanya ke arah Ye Chen Feng dan pergi dengan serangkaian senyuman yang jelas. 1635 Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut bersinar melalui jendela, membangunkan Ye Chen Feng dari kultifasinya. Nyamuk kecil, berhentilah tidur. Matahari sudah menyinari pantatmu. Saat keduanya menghabiskan lebih banyak waktu bersama, hubungan mereka semakin dekat, dan pemahaman diam-diam mereka tumbuh. Ye Chen Feng berdiri di luar kamar Xia Wandi dan bercanda. Ye kecil, apakah kamu memimpikanku tadi malam? Xia Wandi, yang mengenakan gaun bermotif bunga putih dan terlihat lebih cantik dari peri, membuka pintu. Dia meregangkan tubuh dengan malas, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Baiklah, berhentilah pamer. Mari kita keluar dan melihat apakah ada pedang suci roh sejati kelas tertinggi yang dijual. Untuk meningkatkan kekuatan arai pedang semesta, Ye Chen Feng bersiap untuk menghabiskan sejumlah besar uang untuk pedang suci roh sejati tingkat tertinggi. Meskipun dia jelas tentang nilai pedang suci roh sejati bermutu tinggi, setelah terus-menerus membunuh Master Iblis dan Master Langit, Ye Chen Feng memiliki sejumlah besar kristal surga bermutu tinggi dan bermutu tinggi, serta roh sejati bermutu tinggi. Artefak suci, cukup baginya untuk membeli dan menukar pedang suci roh sejati tingkat tertinggi. Pavilion harta karun bintang, ayo, ayo masuk dan lihat. Ye Chen Feng dan Xia Wendy berjalan-jalan di sekitar kota bintang Yuan Ungu sebentar dan menemukan sebuah bangunan berlantai lima. Itu dibangun dengan gaya kuno, dan diselimuti oleh batasan. Ye Chen Feng dan Xia Wendy masuk. Kalian berdua, bolehkah saya bertanya apa yang ingin Anda beli? Ye Chen Feng tidak menyembunyikan kultifasinya. Ketika dia berjalan ke pavilion harta astral, seorang wanita jangkung dan ramping mengenakan kipau hitam berjalan mendekat dengan senyum tipis. Dia mengeluarkan aroma samar dan bertanya dengan sopan, apa kultifasimu? Aku ingin membeli pedang suci roh sejati tingkat tertinggi. Apakah pavilionmu memilikinya? Kata Ye Chen Feng di depan semua orang. Hua. Saat Ye Chen Feng selesai berbicara, dia langsung menarik banyak tatapan. Semuanya diarahkan padanya. Bahkan wanita di kipau mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa membantu diam-diam menilai Ye Chen Feng. Artefak suci roh sejati tingkat tertinggi sangat berharga. Itu bisa digunakan sebagai harta karun klan yang paling berharga. Tanpa jumlah kekayaan dan status tertentu, mustahil untuk membelinya. Tuan muda, apakah Anda benar-benar ingin membeli pedang sein roh sejati kelas atas? Wanita Chong Sam itu menarik nafas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya, dan bertanya dengan lembut. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ya, apakah pavilion Anda yang terhormat memilikinya? Pavilion harta karun bintangku memang memiliki tiga pedang suci roh sejati berkualitas tinggi, tetapi ketiga pedang itu adalah harta pavilion harta karun bintangku. Kami hanya memperdagangkan barang dan tidak menjualnya secara langsung, kata wanita kipau itu. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil sesuatu dengan nilai yang sama dan menukarnya denganmu untuk tiga pedang suci roh sejati berkualitas tinggi itu, kata Ye Chen Feng dengan sangat lugas. Tuan muda, nona muda, silakan masuk. Mendengar nada kaya dan sombong Ye Chen Feng, wanita di Chong Sam tidak berani lalai. Dia secara pribadi memimpin mereka melalui susunan teleportasi dan tiba di lantai lima pavilion harta karun bintang. Itu adalah ruangan yang elegan dengan aroma anggrek yang samar dan diselimuti lapisan larangan. Wanita di Chong Sam menuangkan dua cangkir teh roh harum untuk Ye Chen Feng dan rekannya, dan berkata dengan lembut, Tuan muda, saya ingin tahu apakah Anda dapat membiarkan saya melihat harta karun yang akan ditukar oleh Tuan muda. Tentu. Ye Chen Feng menganggup dan memanggil tombak panjang, tombak panjang, dan tongkat panjang dengan ular hitam melilitnya dari cermin semesta. Ketiga senjata ini semuanya adalah artefak suci roh sejati berkualitas tinggi. Aku ingin tahu bagaimana ketiga harta ini. Ye Chen Feng menyerahkan tiga harta kepada wanita di Chong Sam untuk dia nilai. Jika saya tidak salah, ketiga harta karun ini adalah artefak suci roh sejati berkualitas tinggi yang disempurnakan oleh Klantian. Wanita di Chong Sam dengan hati-hati menilai ketiga harta itu dan matanya berbinar saat dia berkata. Itu benar, ketiga harta ini memang harta yang disempurnakan oleh Klantian saya. Namun, saya mengolah jalan pedang, jadi ketiga harta ini tidak banyak berguna bagi saya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Aku ingin tahu apakah ketiga harta ini dapat ditukar dengan tiga pedang suci roh sejati pavilionmu yang berkualitas tinggi. Tiga artefak suci roh sejati berkualitas tinggi ini memang berkualitas baik, tetapi jika Tuan Muda benar-benar ingin menukarnya dengan tiga harta pavilion harta karun bintang saya, Anda harus mengambil satu juta kristal surga berkualitas tinggi lainnya. Wanita di Chong Sam mengembalikan tiga harta karun itu kepada Ye Chen Feng dan berkata dengan lembut. Kesepakatan Boneka pedang Ye Chen Feng telah dihancurkan oleh Tian Xi Dao, jadi kristal langit tidak lagi berguna baginya, jadi dia langsung setuju. Tuan Muda memang orang yang terus terang. Saya akan membawa tiga harta pavilion harta karun bintang saya untuk Tuan Muda. Dengan itu, wanita dengan Chong Sam pergi dan pergi ke ruang harta karun untuk mengambil harta karun itu. Setelah beberapa saat, wanita berbaju Chong Sam itu kembali ke kamar samping. Di tangannya, ada tiga pedang sepanjang enam kaki yang sangat tajam yang disegel dengan lapisan pembatas yang terletak dalam keheningan. Tuan Muda, ketiga pedang ini adalah harta pavilion harta karun bintang saya. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda puas. Karena larangan pavilion harta karun bintang sangat kuat, wanita dengan Chong Sam tidak takut akan kecelakaan. Dia menghapus batasan dan menyerahkan tiga pedang suci roh sejati kepada Ye Chen Feng. Tidak buruk, tidak buruk. Aku ingin tiga pedang suci roh sejati berkualitas tinggi ini. Dengan itu, Ye Chen Feng menyerahkan tiga pedang suci roh sejati berkualitas tinggi dan cincin alam semesta dengan sejuta kristal surga bermutu tinggi kepada wanita di Chong Sam, ditukar dengan tiga pedang suci roh sejati berkualitas tinggi. Selain pedang suci roh sejati berkualitas tinggi yang dia peroleh dari membunuh musuh sebelumnya, Ye Chen Feng memiliki total 143 pedang suci roh sejati berkualitas tinggi yang semakin meningkatkan kekuatan formasi pedang semesta. Tuan Muda, apakah Anda masih perlu membeli harta lainnya? Melihat kekayaan Ye Chen Feng, senyum wanita dengan Chong Sam menjadi lebih lebar saat dia bertanya dengan suara lembut. Apakah pavilion harta karun bintang Anda memiliki barang kuno? Saya lebih tertarik pada barang-barang kuno. Ye Chen Feng bertanya. Tentu saja, aku akan membawa Tuan Muda dan Nona Muda ke pavilion harta karun kuno. Wanita di Chong Sam itu berkata dengan antusias. Dia membawa Ye Chen Feng dan wanita itu keluar dari ruangan dan melalui susunan teleportasi misterius, mereka tiba di sebuah pavilion kuno yang disegel dengan batasan yang kuat. Berjalan ke pavilion kuno yang dipenuhi dengan perubahan waktu, Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat, mencari benda kuno yang dapat beresonansi dengan otak pemakan dewa. N. Cabang macam apa ini? Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakannya sekali. Pada akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke dahan yang tingginya setengah meter. Itu benar-benar hitam dan terlihat biasa, tetapi dipenuhi dengan aura kuno. Setelah menatapnya sebentar, dia mengambil dahan itu. Berapa cabang ini? Ye Chen Feng menarik cabang di depan wanita di Chong Sam dan bertanya dengan lembut. Cabang ini berasal dari zaman kuno dan berumur lebih dari 10 juta tahun. Jika Tuan Muda benar-benar ingin membelinya, Anda hanya perlu memberi saya 10 ribu kristal surga berkualitas tinggi. Wanita di Chong Sam melirik cabang di tangan Ye Chen Feng dan berkata perlahan. 10 ribu kristal surga kualitas terbaik. Sia Wendy menarik napas dingin dan berkata, Cheng Feng, perhatikan baik-baik. Apakah cabang ini sepadan dengan harganya? Meskipun Sia Wendy tahu bahwa Ye Chen Feng kaya, dia tidak ingin Ye Chen Feng menjadi pengisap, jadi dia mengingatkannya. Terlepas dari apakah itu layak atau tidak, saya ingin membelinya dan mempelajarinya. Dengan mengatakan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan cincin semesta lain dan menyerahkannya kepada wanita di Chong Sam. Cabang kuno ini milik Tuan Muda. Wanita di Chong Sam menghitung kristal surga kualitas terbaik di cincin semesta dan berkata dengan suara menawan. Dia kemudian menjual cabang kuno itu ke Ye Chen Feng. Setelah membuat dua kesepakatan besar, wanita berbaju Chong Sam itu dalam suasana hati yang baik. Jika bukan karena Sia Wendy begitu cantik, dia akan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Ayo pergi, Mozi. Ayo kembali. Dengan demikian, Ye Chen Feng tidak tinggal lama di Astral Treasure Pavilion. Dia meninggalkan Astral Treasure Pavilion bersama Sia Wendy dan kembali ke penginapan. 1636 Cheng Feng, apa yang istimewa dari pohon ini? Setelah kembali ke penginapan, Sia Wendy melihat bahwa Ye Chen Feng segera membawanya kembali ke alam semesta. Dia merasa bahwa pohon kuno yang Ye Chen Feng telah menghabiskan banyak uang untuk membeli ini tidak sederhana. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti sekarang. Biarkan saya mempelajarinya sedikit. Ye Chen Feng mengeluarkan cabang pohon yang menyebabkan otak pelahap dewa bergetar dan mulai memeriksanya dengan cermat. Otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, meresap ke setiap sudut pohon kuno ini. Akhirnya, tatapan Ye Chen Feng terfokus pada sepotong kulit kayu. Bila tajam ditembakkan, dan dia memotong potongan kulit kayu yang seukuran kuku. Selanjutnya, Ye Chen Feng memuntahkan api suci pembakaran surga dan melelekan kulit kayu ini, membakar cabang pohon ini yang telah menghabiskan 10 ribu kristal surgawi kelas atas menjadi abu. Ada apa, Cheng Feng? Apakah kamu melakukan kesalahan? Menyaksikan Ye Chen Feng membakar dahan pohon kuno menjadi abu, Sia Wendy, yang berjaga di samping, bertanya dengan lembut. Tidak, cabang pohon kuno itu sendiri tidak memiliki nilai. Nilainya terletak pada kulit kayu ini. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan sepotong kulit kayu seukuran kuku yang baru saja dia potong. Apa yang istimewa dari kulit kayu ini? Sia Wendy melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat dan menembus kulit kayu, tetapi dia tidak dapat menemukan nilai dari kulit kayu ini. Kamu akan tahu sebentar lagi. Mengatakan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan setetes air tanpa akar dan merendam kulit kayu di dalamnya. Selanjutnya, nyala api kecil menyala di telapak tangan Ye Chen Feng dan perlahan memanaskan air tanpa akar, memungkinkannya menembus kulit kayu dengan cepat. Sekitar dua jam kemudian, suhu air tanpa akar terus meningkat. Garis-garis darah muncul di air tanpa akar, mewarnainya menjadi merah. Sungguh kekuatan garis keturunan yang murni. Mungkinkah kulit kayu ini mengandung darah esensi dari karakter yang hebat? Merasakan kekuatan garis keturunan murni dari air tanpa akar, mata Xia Wendy melebar saat dia berbicara dengan kaget. Kalau tidak salah, yang tersembunyi di kulit kayu ini bukanlah esensi darah, tapi darah jantung yang lebih berharga. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Meskipun dia tidak tahu tingkat upaya apa ini, dia tahu bahwa 10 ribu kristal surgawi yang dia habiskan sangat berharga. Orang harus tahu bahwa kadar darah jantung jauh melebihi esensi darah. Setiap tetes yang hilang akan menyebabkan kerusakan yang tak terukur pada tubuh. Jika darah jantung ditransplantasikan ke dalam tubuh, ada kemungkinan besar itu akan membentuk garis keturunan yang kuat di dalam tubuh dan mengubah tubuh. Sekitar dua hari kemudian, kulit kayu yang direndam dalam air tanpa akar telah benar-benar meleleh, mewarnai air tanpa akar menjadi merah darah. Lumayan, lumayan. Panen kita kali ini luar biasa. Kalau tidak salah, darah yang tersembunyi di pohon purba itu adalah darah leluhur. Ada lebih dari 20 tetes. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan kekuatan garis keturunan yang padat dari hati darah di air tanpa akar. Kemudian, dia mengungkapkan senyum tipis. Darah jantung tingkat leluhur. Xia Wen ditahu bahwa leluhur adalah eksistensi kedua setelah nihiliti gad di seluruh alam semesta. Dia memiliki kemampuan untuk menembus langit dan bumi. Nilai darah jantung yang ditinggalkannya tak terukur. Jika menyebar ke dunia luar, orang mungkin akan menggunakan ascended artifacts untuk menukarnya. Ayo, Mozi, buka bajumu. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia melihat Xia Wendy yang tercengang yang jatuh linglung. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku belum siap. Ekspresi Xia Wendy membeku saat dia bertemu dengan mata Ye Chen Feng. Dua rona memabukkan tiba-tiba muncul di wajahnya yang halus. Mozi, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Aku memintamu melepas pakaianmu karena aku siap untuk menggosokkan darah jantung tingkat leluhur ini ke tubuhmu agar kamu dapat menyerap dan meningkatkan level garis keturunan di tubuhmu. Ye Chen Feng tidak bisa tidak tertarik dengan wajah cantik Xia Wendy. Dia mengungkapkan senyum tipis saat dia menatapnya. Itu benar, kata Xia Wendy. Kamu ingin memberikan darah jantung setingkat leluhur ini kepadaku? Xia Wendy bertanya dengan mata melebar. Iya, meskipun darah jantung tingkat leluhur ini sangat berharga, itu seperti iga ayam bagiku. Hampir tidak berguna, Ye Chen Feng menganggup dan berkata, dan garis keturunan Dewa Bintang di tubuhmu terlalu tipis. Jika kamu menyatu dengan darah jantung tingkat leluhur ini, itu akan sangat meningkatkan cacat dari tingkat garis keturunanmu yang terlalu rendah, memungkinkanmu untuk berjalan lebih jauh. Di jalur kultivasi. Cheng Feng, terima kasih. Kamu telah memberiku terlalu banyak. Xia Wendy berkata dengan emosional. Iya, tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Ye Chen Feng menatap mata Xia Wendy yang berkedip-kedip dan berkata dengan senyum tipis, punggunglah padaku dan lepaskan pakaianmu. Aku akan membantumu memadukan darah jantung tingkat leluhur ini ke titik akupunkturmu dan membantumu menyerap garis keturunan yang telah mengalami perubahan kualitatif. Oke. Xia Wendy yang cantik menganggup dan duduk dengan punggung menghadap Ye Chen Feng. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan perlahan membuka kancing gaun putihnya, melepas pakaian di bagian atas tubuhnya. Ketika gaun putih meluncur turun dari kulit seperti susu Xia Wendy ke pinggangnya, puncak kembarnya yang menggerahkan terekspos ke udara. Dengan penglihatan Ye Chen Feng, dia bisa dengan jelas melihat dua gumpalan belalang yang indah, punggung yang mulus, dan pinggang ramping yang ramping seperti pohon willow. Mungkin karena dia merasa mata Ye Chen Feng menatap punggung mulusnya, tapi hati Xia Wendy sepertinya menyembunyikan anak rusa yang berdetak kencang. Dan di permukaan kulit putihnya, muncul warna pink samar. Mozi, apakah kamu siap? Aku akan mulai menggabungkan darah jantung tingkat leluhur ke dalam titik akupunkturmu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Dia menyedot lima tetes darah jantung tingkat leluhur ke ujung jarinya dan menekannya ke punggung mulus Xia Wendy. Merasakan sensasi mati rasa di punggungnya, rona merah di wajah Xia Wendy semakin dalam. Tetapi pada saat berikutnya, dia merasakan kekuatan garis keturunan yang kuat meletus di tubuhnya. Dia buru-buru mengedarkan teknik suci roh sejati yang kuat dan menyerapnya dengan sekuat tenaga, mengubah garis keturunan Dewa Bintang di tubuhnya secara kualitatif. Merasakan bahwa meridian Xia Wendy terkoyak oleh darah jantung tingkat leluhur, sejumlah besar darah merembes keluar dari pori-porinya, Ye Chen Feng buru-buru menekan tangan kanannya di punggung mulusnya, menggunakan darah primordial chaos untuk menekan jantung tingkat leluhur. Darah Meskipun darah jantung tingkat leluhur sangat kuat, itu masih merupakan celah yang tidak dapat diatasi dibandingkan dengan garis keturunan nomor satu di alam semesta, darah kekacauan primordial. Di bawah tekanan darah primordial chaos, tubuh Xia Wendy pulih dan darah jantung tingkat leluhur yang mengamuk berangsur-angsur menjadi tenang. Dalam waktu sekitar tiga hari, Xia Wendy telah menyerap lima tetes darah jantung tingkat leluhur, menyebabkan garis keturunan Dewa Bintang di tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa. Merasakan bahwa darah jantung tingkat leluhur di lima titik akupuntur Xia Wendy telah menghilang, Ye Chen Feng mengulangi trik yang sama. Dia menyatukan lima tetes darah jantung tingkat leluhur ke dalam tubuhnya, terus mengubah garis keturunan Dewa Bintangnya. Sangat cepat, sepuluh hari berlalu. Dalam sepuluh hari ini, Xia Wendy telah menyerap 23 tetes darah jantung tingkat leluhur, menyebabkan garis keturunan Dewa Bintang di tubuhnya mengalami lompatan kualitatif, berubah menjadi garis keturunan Bintang Leluhur. Di bawah nutrisi dari esensi darah leluhur, tubuh fisik dan tingkat kultifasinya telah mengalami transformasi yang menggetarkan surga. Kekuatan fisiknya sendiri telah melebihi 2 miliar kilogram, dan tingkat kultifasinya telah mencapai puncak alam Kaisar Dao Bintang 4. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Dao Bintang 5. Tidak buruk, tidak buruk. Upaya kami tidak sia-sia. Setelah menyatu dengan 20 tetes darah jantung tingkat leluhur ini dan mengubah garis keturunan Anda, kekuatan Anda telah meningkat puluhan kali lipat. Dengan bantuan Sabertari Phoenix dan Lonceng Putih, Anda dapat membunuh ahli Kaisar Dao Bintang 6. Merasakan perubahan pada tubuh Xia Wendi, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia dengan sangat hati-hati membantunya mengenakan gaunnya yang berlumuran darah dan berkata dengan lembut. Cheng Feng, terima kasih. Xia Wendi yang emosional berbalik dan menatap Ye Chen Feng dengan penuh kasih, yang telah memberinya begitu banyak bantuan. Tiba-tiba, Xia Wendi berjinjit dan merentangkan lengannya yang putih dan lembut, melingkarkannya di leher Ye Chen Feng dan menciumnya dengan ganas. Ciuman adalah sumpah cinta. 1637 Pagi-pagi sekali, Ye Chen Feng, yang bersemangat tinggi, meninggalkan penginapan bersama Xia Wendi, yang bersinar dan memancarkan aroma yang samar. Mereka bersiap untuk meninggalkan kota bintang Taman Ungu dan terus terbang menuju benua bintang terbesar di sektor 100 bintang. Setelah ciuman itu, meski keduanya tidak melangkah lebih jauh, hubungan mereka semakin dekat. Saat mereka melangkah ke kapal perang, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Ada apa, Cheng Feng? Xia Wendi bertanya dengan lembut ketika dia merasakan ekspresi Ye Chen Feng sedikit aneh. Tidak ada, ayo pergi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan mengemudikan kapal perang menjauh dari kota bintang Taman Ungu, menuju benua bintang terbesar di sektor 100 bintang. Kapal perang Ye Chen Feng terbang di langit berbintang tak terbatas selama lebih dari dua jam. Tiba-tiba, lima kapal perang yang sangat cepat berlayar ke arah mereka. Setelah itu, beberapa kapal perang muncul dari tiga arah lain dan mengepung kapal perang Ye Chen Feng. Bendera Perang Tengkorak Darah Ketika Ye Chen Feng melihat bendera perang Tengkorak Darah tergantung di selusin kapal perang, diatau siapa yang datang untuk membalas dendam. Mozi, ingatlah untuk menjaga dirimu selama pertempuran sengit. Ye Chen Feng dengan tegas menasihati. Jangan khawatir, Cheng Feng. Dengan boneka pedang yang melindungiku, aku tidak akan takut bahkan jika aku menghadapi Raja Hantu. Boneka pedang Ye Chen Feng telah dihancurkan, tetapi boneka pedang Xia Wendy masih ada di sana. Setelah menyatu dengan sejumlah besar kristal langit tingkat tertinggi, kekuatan boneka pedang telah mencapai puncak Kaisar Dao Bintang 6. Itu pasti bisa melawan Kaisar Dao Kelastuan. Manusia junior, beraninya kamu menghancurkan kapal perangku dan membunuh bawahanku. Kamu pasti lelah hidup. Setelah selusin kapal perang mengepung kapal perang Ye Chen Feng, suara ganas terdengar di langit berbintang, mengintimidasi semua orang. Saat berikutnya, ratusan ahli ras hantu dengan aura menakutkan terbang keluar dari kapal perang dan melayang di langit berbintang, mengunci Ye Chen Feng dan Xia Wendy. Kamu pasti kerangka darah. Ketika Ye Chen Feng melihat seorang pria kurus mengenakan jubah merah darah, dengan rambut merah panjang berkibar tertiup angin, dan tatapan kejam di matanya, yang selangkah lagi menjadi dewa hantu bintang 4, Ye Chen Feng menebak identitasnya. Dan bertanya dengan tenang. Itu benar, ini aku. Kerangka berdarah itu menganggup dan berkata dengan bangga, manusia junior, ketika kamu bereinkarnasi, ingatlah untuk membuka matamu. Ada beberapa orang yang tidak mampu kamu sakiti. Memang ada banyak pukulan besar di dunia ini yang tidak bisa saya singgung, tapi sayangnya, itu tidak termasuk Anda. Meskipun tengkorak darah sangat kuat, kekuatan Ye Chen Feng tidak lagi seperti dulu. Selain itu, dia memiliki terlalu banyak kartu truf yang menantang surga. Tengkorak darah belaka bukanlah ancaman baginya. Kamu sangat keras kepala. Mari kita lihat apakah kamu masih keras kepala setelah aku menangkapmu. Saat dia berbicara, kekuatan dahsyat meletus dari tubuh kurus kerangka darah, dan itu seperti gelombang-begelombang yang menghantam kapal perang Ye Chen Feng dan mengguncangnya hingga bergoyang dengan keras. Demon Ba, Black Rock Emperor, Hundun, Dragon Blood Lion, keluar. Dengan perintah di dalam hatinya, Ye Chen Feng memanggil keempat pembantunya dari cermin semesta. Pada saat berikutnya, dia menyalakan darah primordialnya yang tangguh dan tiga Saint Flames untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak alam Daolord bintang kedua. Blood Skeleton, izinkan aku merasakan kekuatanmu. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Meskipun Ye Chen Feng telah meningkatkan kekuatannya ke puncaknya, dia masih lebih lemah dari kerangka darah. Namun, kekuatan fisiknya yang luar biasa benar-benar menutupi celah dalam kekuatan mereka. Dia mengambil langkah ke depan, dan dia membawa kekuatan fisik yang mencekik saat dia menyerbu ke langit berbintang dan dengan paksa menyebarkan aura menakutkan yang dipancarkan oleh kerangka darah. Ketika Ye Chen Feng menyerang kerangka darah, Kaisar Raja Wali Hitam dan Iblis Ba memanggil harta terkuat mereka dan menyerang bawahan kerangka darah. Di sisi lain, Xia Wendy dan boneka pedang berjaga di kapal perang dan membunuh semua musuh yang mendekatinya. Mati! Kerangka darah menyaksikan Ye Chen Feng mengepakkan sayapnya dan terbang ke arahnya. Tangannya bergerak cepat, dan dia menyerang dengan segel darah yang sangat kuat yang mewarnai langit berbintang menjadi merah. Itu seperti mulut besar yang menelan seluruh Ye Chen Feng. Jiwa pedang peringkat surga, hancurkan. Sebuah cahaya putih melintas di lautan jiwa Ye Chen Feng, dan roh pedang tingkat surga terbang keluar, berubah menjadi pedang ilahi yang panjangnya puluhan kaki. Itu menggulung langit berbintang, dan kehendak jalan agung jatuh. Dengan satu pedang, itu memotong segel darah tengkorak berdarah, menghancurkan serangannya. Jiwa pedang peringkat surga. Mata kerangka darah terbuka lebar ketika dia melihat jiwa pedang peringkat surga yang menghancurkan serangannya, dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Sementara dia masih terkejut dengan pencapaian Ye Chen Feng di Suot Dao, matanya melebar lebih jauh dan hampir jatuh dari rongganya. Dia terkejut melihat lebih dari 140 pedang suci roh sejati kelas tertinggi terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan memadat menjadi formasi pedang kosmos yang sangat kuat di atas kepalanya. Ketika roh pedang kelas surga bergabung dengan formasi pedang kosmos, kapal perang yang keluar dari formasi pedang mengintimidasi segalanya. F Asterisk cek, dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pedang suci sejati bermutu tinggi? The Blood Skeleton mengetahui nilai dari Trussein Swords tingkat tertinggi. Bahkan dia tidak memiliki banyak dari mereka. Ini membuatnya merasa bahwa identitas Ye Chen Feng tidak sederhana. Namun, kerangka darah sangat iri dengan harta Ye Chen Feng. Tidak hanya dia tidak menunjukkan rasa takut, tetapi dia juga mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng dan mengambil semua yang dimilikinya. Staff darah rangka, hancurkan. Kerangka darah membuka mulutnya dan mengeluarkan kartu truf terbesarnya. Staff darah kerangka, yang merupakan artefak Saint Semi Transcendent. Cahaya merah menyilaukan mengalir di sekitarnya saat menyerang Ye Chen Feng. Huff, artefak Saint Semi Transcendent memberimu begitu banyak kepercayaan diri. Ye Chen Feng mendengus dingin dan mengendalikan arai pedang kosmos untuk berubah menjadi hujan pedang yang lebat untuk bertemu kerangka darah kerangka. Siapa? Siapa? Setelah serangkaian suara yang menusuk telinga, arai pedang kosmos, yang sekuat artefak suci Transcendent tingkat rendah, memukul mundur tongkat darah kerangka dan terbang menuju kerangka darah. Boneka Tengkorak. Ekspresi blut skeleton sedikit berubah. Dia memanggil skeletal pupet yang telah dihabiskan dengan banyak usaha untuk disempurnakan dan menggunakannya untuk memblokir serangan dari kosmos SWAT Arai. Arai pedang kosmos, serangan kosmos. Sementara tiga skeletal pupets berhadapan langsung dengan kosmos SWAT Arai, Ye Chen Feng memerintahkan kosmos SWAT Arai untuk bergabung bersama, dan itu berubah menjadi kosmos SWAT yang sangat besar yang panjangnya beberapa puluh meter dan memancarkan Dao Insight tanpa batas. Langit berbintang bergetar hebat saat pedang kosmos yang menakutkan langsung meninggalkan bekas yang dalam di langit berbintang, dan itu membawa kekuatan yang menakutkan saat menebas tiga boneka kerangka yang melawannya dengan sekuat tenaga dan mendorong Tengkorak darah mundur. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Gelombang mengerikan muncul di hati kerangka darah saat dia menyaksikan kekuatan tempur Ye Chen Feng. Dia tidak dapat percaya bahwa Ye Chen Feng yang hanya seorang Dao Lord Bintang 1 benar-benar dapat meletus dengan kekuatan tempur yang begitu mengejutkan. Blood Skeleton? Kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Setelah dia menghancurkan serangan Blood Skeleton berturut-turut, Ye Chen Feng mengambil kesempatan untuk mengejar Blood Skeleton. Dia tak henti-hentinya mengeksekusi teknik True Spirit Sein yang hebat yang mengguncang langit berbintang di area beberapa kilometer saat dia dengan ganas menyerang Blood Skeleton dan sepenuhnya menekan serangan Blood Skeleton. Meskipun Skeleton darah mengandalkan kekuatan puncak Dao Lord Bintang 3 dan kekuatan Blood Staff Skeletal untuk menahan serangan Ye Chen Feng yang seperti air pasang, konsumsi energi Skeleton darah secara bertahap menurun. Namun, seiring berjalannya waktu, konsumsi energi kerangka darah mulai meningkat, dan Ye Chen Feng secara bertahap menekannya. Pedang tiga kaki tanpa batas. Sementara Blood Skeleton menggertakkan giginya dan berhadapan langsung dengan serangan kosmos, sosok Ye Chen Feng terus bertambah besar. Dia memegang pedang jiwa kolosal di tangannya saat dia menebas pedang dewa sepanjang tiga kaki yang terbentuk dari Grandao yang tak terbatas. Itu menerangi seluruh langit berbintang seperti bima sakti yang mengalir terbalik, dan langsung menebas kerangka darah yang terbang sambil meninggalkan sejumlah besar kabut darah di udara. 1638 Ye Chen Feng melukai tengkorak darah dengan kekuatan absolutnya. Iblis Badan Kaisar Raja Wali Hitam juga memiliki keunggulan absolut dan dengan gila-gilaan membantai bawahan tengkorak darah. Segera, lebih dari setengah dari seratus atau lebih ahli klan hantu yang dibawa tengkorak darah bersamanya telah terbunuh. Satu-satunya Tuan Hantu Bintang tengkorak darah ditusuk melalui tubuh oleh tombak biru mochi, yang merupakan artefaksin Transcendencemu. Manusia junior, tunggu saja, Tuan Hantu ini pasti akan membalas dendam. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya skeleton darah membayangkan bahwa korban di pihaknya akan begitu parah. Selain itu, dia terluka parah oleh Ye Chen Feng, yang kultifasinya jauh lebih rendah darinya. Ini membuatnya ingin mundur, keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Petir Ungu Saat tengkorak darah hendak melarikan diri, petir ungu muncul di telapak tangan Ye Chen Feng. Ketika Ye Chen Feng menyalurkan semua energi dao emasnya ke dalam petir ungu, sambaran petir melesat melintasi langit. Dengan kekuatan destruktif yang tak ada habisnya, itu menebas tengkorak darah yang ekspresinya berubah drastis. Merasakan kekuatan mengerikan dari petir ungu, tengkorak darah terus-menerus mengeluarkan kartu truf penyelamatnya untuk membela diri. Namun, kekuatan ofensif purple lightning terlalu menakutkan. Petir ungu yang menakutkan menghancurkan kartu truf pertahanan tengkorak darah semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Tengkorak darah itu secara brutal disambar oleh petir ungu, membuatnya terbang menjauh. Setengah dari tubuhnya dimutilasi parah. Kuali Suci berkaki tiga, menekan langit dan bumi. Setelah mengendalikan petir ungu untuk melukai tengkorak darah, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lain. Dia memanggil setengah artefak Suci Transcendent lainnya dan menekan tubuh tengkorak darah, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Manusia junior, kamu tidak bisa membunuhku. Pada saat kritis ini, sebuah gua mini muncul di tubuh tengkorak darah yang terluka parah. Dengan pikiran, dia bersembunyi di dalam gua tempat tinggal. Huff, hanya tinggal gua portabel tidak bisa menyelamatkanmu. Dengan itu, Ye Chen Feng mengungkapkan harta kelahirannya, Chaos Divine Wood. Di bawah kendalinya, Chaos Divine Wood tumbuh semakin besar. Puncak pohon lima warna bergoyang, terjalin dengan sinar cahaya dari lima elemen saat itu dengan kejam menyerang tempat tinggal gua portabel tengkorak darah. Meskipun tingkat tempat tinggal gua tengkorak darah tidak rendah, dan kekuatan pertahanannya sebanding dengan artefak Saint Transcendent Kuasi, kekuatan ofensif Chaos Divine Wood telah melampaui artefak Saint Transcendent tingkat rendah biasa. Di bawah serangan tanpa henti dari Chaos Divine Wood, retakan mulai muncul di gua portabel Blood School, dan bagian dalam gua mulai bergetar hebat. Meskipun tengkorak darah telah menghonsumsi beberapa pil suci roh sejati berturut-turut, tidak mungkin baginya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sialan, mungkinkah anak ini berasal dari Istana Kaisar Manusia? Mengapa hartanya semakin kuat dan kuat? Merasakan bahwa pertahanan tempat tinggal guanya terus-menerus dihancurkan oleh Chaos Divine Wood, dia mulai panik. Jika pertahanan tempat tinggal guanya rusak, dia akan berada dalam bahaya. Tepat ketika dia merasa tidak nyaman dan mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri, Chaos Divine Wood yang menakutkan dengan kejam menghancurkan lubang besar di gua tempat tinggalnya. Pada saat berikutnya, tubuh Ye Chen Feng melintas dan memasuki gua. Dia melihat ekspresi Blood Skull berubah drastis. Tuan, saya pikir ini semua salah paham. Jika Anda bersedia melepaskan saya, saya bersedia memberitahu Anda sebuah rahasia. Setelah mengalami betapa menakutkannya Ye Chen Feng, tengkorak darah tidak lagi memiliki keberanian dari sebelumnya. Nadanya juga jauh lebih lemah. Kodeks pedang berkabut, pedang berkabut jalan hebat. Ye Chen Feng sama sekali tidak peduli dengan tengkorak darah. Memegang pedang spiritual raksasa di tangannya, dia melakukan gerakan pedang berkabut yang baru saja dia pahami dan tebas di tengkorak darah. Saat pedang menebas, sinar pedang yang menakutkan berubah menjadi SWAT Dao yang tak terkalahkan. Pedang Dao dipenuhi dengan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan itu menakutkan. Uff! Banyak kartu Truth Blood Skull dihancurkan oleh Misty SWAT of the Great Way milik Ye Chen Feng. Sinar pedang yang menakutkan dengan kejam menebas tubuh kurus tengkorak darah, menembus pertahanannya dan membuatnya terbang. Kev Abode Power, tekan dia. Meskipun tengkorak darah terluka parah, dia terus mengerahkan kekuatan gua untuk menekan Ye Chen Feng. Namun, di bawah perlindungan Chaos Divine Wood, kekuatan gua yang melonjak dari segala arah terus-menerus hancur. Itu tidak bisa mempengaruhi Ye Chen Feng sama sekali. Tengkorak darah, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup sekarang. Tunduk padaku, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Medan perang alien terlalu besar. Dia membutuhkan seseorang yang akrab dengan medan perang alien, dan tengkorak darah di depannya adalah kandidat terbaik. Tidak mungkin, aku tidak akan tunduk pada siapapun. Tengkorak darah menjawab dengan keras kepala. Aku khawatir itu bukan urusanmu. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menyingkirkan pedang spiritual raksasa. Di bawah perlindungan Chaos Divine Wood, dia meledak dengan kekuatan terkuatnya dan menyerang Blood School. Tengkorak darah telah terluka parah, dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Dia tidak bisa menahan kekuatan fisik ganas Ye Chen Feng sama sekali. Dia berulang kali diledakan oleh kekuatan Ye Chen Feng, yang mendekati 10 miliar pound. Sementara Ye Chen Feng sangat melukai tengkorak darah dan menyiksa tekadnya, Kaisar Raja Wali Hitam dan Iblis Bat telah membunuh hampir 2 per 3 bawahan tengkorak darah. Aura berdarah tebal mewarnai kekosongan merah. Seni kejut. Ketika Chaos Divine Wood muncul di belakang Ye Chen Feng dan meledakkan tengkorak darah, yang berada di ujung talinya, pergi dengan seluruh kekuatannya, kekuatan jiwa dalam pikirannya meledak, membentuk seni pingsan yang kuat. Itu dengan kejam membombardir laut jiwa tengkorak darah, melukai jiwanya dengan parah. Tekad darah tengkorak telah sangat berkurang setelah berulang kali terluka. Sekarang dia terkena stun art, jiwanya berlubang, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Kuali Suci berkaki tiga, hentikan. Untuk mencegah kerangka darah dari penghancuran diri, Ye Chen Feng mengendalikan Kuali Suci berkaki tiga untuk menghancurkan kepala kerangka darah ketika jiwanya terluka parah. Kerangka darah tidak bisa mengelak tepat waktu, langsung melukai jiwanya dan membuatnya pingsan. Otak pemakan jiwa, pemakan jiwa. Kemudian, Ye Chen Feng mengeluarkan bola otak pemakan jiwa, membuka mulut tengkorak darah yang berdarah, dan memasukkannya ke dalam, memungkinkan kesadaran pemakan jiwa-pemakan jiwa. Jiwa tengkorak darah terluka parah, dan dia tidak bisa menahan invasi otak pemakan jiwa. Lambat laun, otaknya terkorosi oleh otak pemakan jiwa, dan hubungan terjalin antara dia dan Ye Chen Feng. Sementara Ye Chen Feng mengendalikan kesadaran tengkorak darah dengan otak pemakan jiwa, Kaisar Raja Wali Hitam dan Iblis Bah membunuh sejumlah besar musuh. Segera, lebih dari selusin bawahan tengkorak darah melarikan diri dengan panik, tidak berani menghadapi Kaisar Raja Wali Hitam dan yang lainnya. Memuaskan, ini terlalu memuaskan. Chaos Divine Beast berdiri di bawah langit berbintang berwarna merah darah dan berteriak keras, seolah mengumumkan kepulangannya. Kaisar Raja Wali Hitam juga mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Saat ini, dia sedang menikmati hari-harinya bersama Ye Chen Feng. Dia merasa bahwa ini adalah cara kultivasi favoritnya. Sekitar satu jam kemudian, tengkorak darah secara bertahap terbangun dari komanya. Karena kesadarannya dikendalikan oleh otak pemakan jiwa, ketika dia melihat Ye Chen Feng, jejak kebingungan muncul di matanya. Ye Chen Feng memandang tengkorak darah, yang linglung, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tengkorak darah, ikuti aku mulai sekarang. Selama kamu setia kepadaku, aku dapat membantumu menerobos ke Dewa Hantu Bintang 4. Rilem dalam tiga tahun. Benar-benar. Mata tengkorak darah melebar, dan dia bertanya dengan tidak percaya. Lihatlah ini. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengeluarkan kelopak Chaos Lotus. Benar-benar spiritualitas yang murni. Mata tengkorak darah membelalak kaget saat merasakan energi murni yang terpancar dari kelopak bunga teratai Chaos. Ini adalah kelopak Chaos Lotus. Cukup bagimu untuk mengambil langkah terakhir dan menerobos ke alam Raja Hantu Bintang 4. Namun, kamu baru saja tunduk kepadaku dan belum memberikan kontribusi apapun. Oleh karena itu, ini petal belum menjadi milikmu. Kata Ye Chen Feng. Baiklah, aku akan memesan kelopak ini. Tengkorak darah menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika Anda memiliki perintah di masa depan, saya akan mematuhinya. Sekarang, ceritakan padaku rahasia yang kau tahu. Ye Chen Feng memesan. 1639 Rahasia yang aku tahu bukanlah peluang besar, tapi formasi teleportasi kuno yang mengarah ke Void God Realm. Tengkorak darah berkata dengan jujur. Katakan padaku lokasi formasi teleportasi kuno. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan bersuka cita dalam hati. Meskipun wilayah surga sangat luas, tujuan sebenarnya adalah alam dewa kekosongan karena ayahnya Ye Wu Ji dan istrinya Yueni Chang keduanya berada di alam dewa kekosongan. Formasi teleportasi kuno ada di sektor 100 bintang. Tengkorak darah memberitahu Ye Chen Feng lokasi formasi teleportasi kuno. Baiklah, singkirkan tempat tinggal guamu dan ikut aku. Setelah berbicara, Ye Chen Feng memimpin tengkorak darah keluar dari gua yang tinggal dan masuk ke ruang yang diwarnai darah. Dia mendarat di kapal perang yang dijaga oleh Xia Wendy dan boneka pedang. Tuan Muda Ye, ini semua rampasan perang. Kaisar Raja Wali Hitam mengeluarkan rampasan perang dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Tengkorak darah adalah salah satu dari kita mulai sekarang. Ye Chen Feng berkata perlahan sambil menyimpan banyak rampasan. Setelah berbicara, dia mengirim Kaisar Raja Wali Hitam, Iblis Ba, dan dua binatang suci kembali ke alam semesta dan meminta tengkorak darah untuk mengemudikan kapal perang ke benua bintang besar. Blood School sangat akrab dengan 100 star sektor dan mengarahkan kapal perang untuk menghindari segala macam bahaya. Segera, mereka memasuki benua bintang besar, benua bintang terbesar di sektor 100 bintang. Tengkorak darah, apakah kamu tahu di mana pavilion nebula? Tanya Ye Chen Feng saat dia terbang menuruni kapal perang. Tuan Muda Ye, Anda ingin pergi ke pavilion nebula untuk mengumpulkan informasi? Tengkorak darah bertanya. Iya, aku perlu meminjam kekuatan pavilion nebula untuk menemukan seseorang. Ye Chen Feng mengangguk. Pavilion nebula memiliki banyak cabang di Grand Star Kontinen. Saya akan membawa Tuan Muda Ye ke cabang terdekat untuk mengumpulkan informasi. Setelah berbicara, Blood School, yang sangat akrab dengan Grand Star Kontinen, membawa Ye Chen Feng dan Xia Wendy ke sebuah kota besar yang dibangun di Grand Star Kontinen, Falling Star City. Sekitar setengah hari kemudian, Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di kota Meteor. Mengikuti kerumunan yang ramai, mereka berjalan ke kota dengan gaya arsitektur yang berbeda. Bangunan-bangunan itu berwarna coklat keabu-abuan dan menimbulkan perasaan tertekan. Mengapa semua bangunan di Star Fall City berwarna seperti ini? Ye Chen Feng bertanya dengan bingung sambil melihat bangunan coklat keabu-abuan di kedua sisi jalan. Tengkorak darah menjelaskan, itu karena kota bintang jatuh dulunya adalah kota perang di zaman kuno. Perang pecah sepanjang tahun, dan bangunan di sana sering diwarnai merah dengan darah. Seiring waktu, bangunan di bintang jatuh kota berubah menjadi coklat keabu-abuan untuk menutupi darah dan bekas luka. Jadi begitu. Ye Chen Feng menganggup dan mengikuti tengkorak darah melalui jalan lurus dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat menjelang malam, mereka tiba di pavilion nebula, yang memiliki penampilan yang sangat berlebihan. Itu tampak seperti nebula besar yang diselimuti oleh batasan yang kuat. Tuan Mudaye, pavilion nebula memiliki aturan tidak tertulis. Biasanya, hanya mereka yang membeli atau menjual informasi yang diizinkan masuk. Orang yang tidak terkait tidak diizinkan masuk. Nonasia dan saya akan menunggu Anda di luar. Tengkorak darah berkata, Baiklah, Mozi, kamu dan Blood School tunggu aku di sini. Setelah berbicara, Ye Chen Feng menginjak tangga yang terbuat dari batu giyok putih, melewati lapisan tipis batasan, dan memasuki pavilion nebula. Tuan, apakah Anda di sini untuk membeli informasi atau menjual informasi? Saat Ye Chen Feng berjalan ke pavilion nebula yang redup, sebuah suara rendah memasuki telinganya dan bertanya tanpa sedikitpun emosi. Saya di sini untuk membeli informasi. Ye Chen Feng berdiri tegak dan berkata dengan nada yang tidak arogan maupun rendah hati. Sebelum Anda membeli informasi, Anda harus membayar 30 ribu kristal surga kelas tertinggi sebagai deposit. Kata suara rendah itu. Oke. Ye Chen Feng mengeluarkan cincin semesta dan melemparkannya ke dalam kegelapan pavilion nebula. Masuk. Kata suara rendah itu. Setelah melewati koridor panjang, cahaya di depan mata Ye Chen Feng tiba-tiba menyala. Ye Chen Feng melihat seorang wanita tua berambut putih memegang tongkat berkepala naga duduk di kursi dan menatapnya. Seorang ahli Daolord bintang 6. Murid Ye Chen Feng mengerut ketika dia melihat wanita tua berambut putih di depannya, dan dia mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat ahli bintang 6 Daolord di pavilion nebula. Sangat jarang melihat seorang ahli tingkat ini di domain surga. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan keseluruhan medan perang alien jauh melampaui domain surga. Informasi apa yang ingin kamu beli? Wanita tua berambut putih itu diam-diam menilai Ye Chen Feng dan berkata dengan dingin. Saya ingin menanyakan keberadaan beberapa orang dan informasi tentang pil leluhur. Kata Ye Chen Feng perlahan. Harga kedua informasi ini tidak murah. Terutama informasi tentang pil leluhur, itu bahkan lebih berharga. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Setelah Anda membeli informasinya, pavilion nebula tidak akan mengembalikan uang Anda terlepas dari apakah Anda berhasil atau gagal, kata wanita tua berambut putih itu. Saya mengerti, Ye Chen Feng mengangguk. Dua informasi ini berharga 10 juta kristal surga kelas tertinggi. Kata wanita tua berambut putih itu. 10 juta kristal surga kelas tertinggi. Meskipun Ye Chen Feng menduga bahwa biaya pavilion nebula akan sangat tinggi, dia tidak menyangka akan begitu keterlaluan. Terlebih lagi, ketika dia naik ke domain surga dan membunuh banyak tokoh perkasa, dia cukup kaya. Dia praktis telah menggunakan semua kristal surga kelas tertinggi yang harus dia bayar untuk dua informasi ini. Siapa yang ingin kau tanyakan? Wanita tua berambut putih menyingkirkan 10 juta kristal surga kelas tertinggi dan bertanya perlahan. Saya ingin menanyakan tentang seorang pria, seorang wanita, dan kilin api yang naik ke medan tahun yang lalu. Ye Chen Feng memberitahu wanita tua berambut putih itu secara detail tentang ikan roh dan yang lainnya. Bagus, informasi yang kamu berikan sangat detail. Selama mereka masih berada di medan perang alien, pavilion nebula akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menemukannya. Kata wanita tua berambut putih itu. Adapun informasi tentang ancestral pill, kami juga akan membantumu menemukannya. Berapa lama senior perlu memberi saya jawaban yang akurat? Ye Chen Feng bertanya. Tiga bulan sudah cukup, kata wanita tua berambut putih itu. Bagus, kalau begitu aku akan kembali dalam tiga bulan. Setelah mengatakan ini, Ye Chen Feng tidak ragu dan berbalik untuk meninggalkan pavilion nebula. Dia bertemu dengan Xia Wendy dan Blood School di luar nebula pavilion. Saat dia berjalan keluar dari pavilion nebula, Ye Chen Feng menemukan bahwa tengkorak darah sedang berkonflik dengan seseorang, dan wajah Xia Wendy memerah karena marah. Ada apa? Apa yang terjadi? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Muda Ye, Bajingan ini tidak tahu besarnya langit dan bumi. Mereka berani mengambil kebebasan dengan nonasia. Mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuh mereka? Tengkorak darah melaporkan. Beraninya kamu. Kami dari Sky Vault Rache. Jika kamu berani menyakiti kami, aku jamin Sky Vault Rache tidak akan melepaskanmu. Kedua pria dari Sky Vault Rache yang takut akan kekuatan Blood School memperingatkan dengan keras. Lomba Sky Vault bukanlah apa-apa. Ye Chen Feng dengan dingin mendengus. Diagram Dao Ilusi Surgawi muncul di matanya yang dalam, menembakkan kekuatan ilusi tak berujung yang masuk ke lautan jiwa kedua pria itu dan menguasai pikiran mereka untuk waktu yang singkat. Pada saat berikutnya, kedua pria dari Sky Vault Rache tiba-tiba melancarkan serangan mematikan satu sama lain. Senjata tajam mereka menusuk ke tubuh masing-masing, menembus pembuluh darah jantung masing-masing dan mengakhiri hidup mereka. Ayo pergi. Ye Chen Feng dengan dingin melirik kedua ahli dari Sky Vault Rache yang terbaring di genangan darah dengan susah payah memohon bantuan. Kemudian, dia pergi bersama Xia Wendy dan Blood School. Tengkorak darah, kita perlu tinggal di sini selama sekitar tiga bulan. Apakah ada tempat yang bisa kita kunjungi di kota meteorit? Tanya Ye Chen Feng sambil berjalan. Adegan barusan tidak mempengaruhinya sama sekali. Ya, tempat yang paling terkenal di kota meteorit adalah jalan leluhur yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Banyak petarung besar di lapangan seratus bintang suka mendirikan kios untuk membeli dan menjual harta karun di jalan leluhur. Bahkan ada lebih banyak lagi orang yang suka menemukan barang leluhur di jalan leluhur, kata Blood School. Jika saya ingat dengan benar, Ancestral Street akan dibuka dalam sebulan. Baiklah, saat Ancestral Street dibuka, ayo berbelanja. Ye Chen Feng mengangguk. Dia sangat tertarik dengan Ancestral Street yang akan dibuka. Dia menyewa halaman di pavilion meteorit dan menunggu jalan leluhur dibuka. Segera, sebulan telah berlalu. Pada hari Ancestral Street dibuka, banyak jagoan datang ke Meteorite City. Seluruh kota menjadi sangat hidup. Kelompok Ye Chen Feng juga meninggalkan halaman lebih awal. Di bawah kepemimpinan tengkorak darah, mereka pergi ke jalan leluhur yang memiliki sejarah panjang. 1640. Betapa ramainya? Kelompok tiga orang Ye Chen Feng melewati batasan terbuka dan berjalan ke jalan leluhur yang ramai. Mereka memperhatikan bahwa itu sangat ramai karena banyak tokoh besar yang jarang terlihat di wilayah surga telah mendirikan kios untuk berdagang harta karun. Tengkorak darah, apakah ada yang perlu diperhatikan saat berdagang harta karun di Ancestral Street? Ye Chen Feng bertanya melalui transmisi suara. Semua orang yang memperdagangkan harta karun di Ancestral Street adalah tokoh-tokoh hebat, dan mereka tidak terlalu mementingkan kristal surga. Jadi, mereka biasanya suka memperdagangkan harta karun. Selama Anda dapat menghasilkan sesuatu yang mereka sukai, maka Anda akan dapat berdagang untuk harta yang mereka miliki. Tengkorak darah menjawab melalui transmisi suara. Baiklah, aku mengerti. Mari kita lihat. Begitu dia selesai berbicara, kelompok tiga orang Ye Chen Feng mulai berjalan santai di Ancestral Street, dan mereka melirik harta karun di kios beberapa tokoh besar yang menyembunyikan identitas mereka. Saat mereka berjalan, Ye Chen Feng berhenti di sebuah kios dengan sedikit orang, dan pandangannya berhenti pada batu seukuran kepalan tangan dan benar-benar gelap. Saya agak tertarik dengan batu ini. Bolehkah saya tahu apa yang Anda cari? Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan batu gelap berulang kali, dan kemudian dia bertanya perlahan sambil menatap lelaki tua yang mengenakan topi jerami, topi jerami, dan memiliki mata yang sepertinya tertutup. Aku mendapatkan batu hitam ini dari gua pembinasaan jiwa di kedalaman wilayah 100 bintang. Ada jiwa menakutkan yang tersegel di dalam batu. Jika kamu menginginkannya, kamu hanya perlu memberiku satu setengah pelet sage penusuk langit. Pria tua dengan jas hujan anyaman berkata sambil membuka matanya sedikit dan melirik Ye Chen Feng. Baiklah, kesepakatan. Ye Chen Feng mengangguk, dan kemudian dia menarik setengah pil ilahi skyridge dari cincin semesta dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Ya, kualitas setengah skyridge di fine pil ini tidak buruk. Batu jiwa ini milikmu. Orang tua itu memeriksa setengah skyridge di fine pil yang diberikan Ye Chen Feng kepadanya, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi puas ketika dia berkata, Namun, Junior, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa jiwa yang tersegel di dalam batu jiwa ini sangat menakutkan. Bahkan dengan saya kekuatan di alam daolor bintang lima, saya tidak berani menyempurnakan dan menyerapnya. Terima kasih atas peringatanmu, Senior. Aku akan berhati-hati. Ye Chen Feng tersenyum dan memasukkan batu jiwa ini ke dalam cermin semesta sebelum melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan leluhur. Selama ini, Ye Chen Feng melihat beberapa harta karun di Ancestral Street. Namun, karena pemilik harta itu membutuhkan sesuatu yang terlalu langka, Ye Chen Feng tidak memilikinya sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa melewatkannya. Hem, apa ini? Saat Ye Chen Feng dan kelompoknya akan mencapai ujung jalan leluhur, Ye Chen Feng menemukan sepotong harta karun berkarat seukuran telapak tangan di sebuah kios. Itu tidak memiliki pola di permukaannya. Meskipun pecahan harta karun itu terlihat biasa saja, otak pemakan dewa beresonansi dengannya. Itu membuat Ye Chen Feng perlahan berjalan dan menanyakan harganya. Bagaimana cara memperdagangkan pecahan harta saya? Ye Chen Feng bertanya sambil dengan lembut membelai pecahan harta karun yang berkarat itu. Artefak Sein Transcendent Setengah Seorang pria berjubah abu-abu dengan rambut putih dan bekas luka yang jelas di sudut matanya berkata dengan dingin. Huff, kamu ingin menukar setengah artefak suci Transcendent dengan fragmen harta karun ini. Tengkorak darah mendengus dingin. Pria yang terluka itu menatap blood school dengan dingin dan berbicara dengan tidak sabar, ambillah jika kamu tidak menginginkannya. Minggir jika kamu tidak mau. Saya sangat suka fragmen harta karun ini. Aku akan mengambilnya. Tepat ketika Ye Chen Feng hendak menarik tombak biru aku dan menukar pecahan harta karun, suara sumbang terdengar. Seorang Dewa Langit Bintang 5 mengenakan jubah cantik, mahkota di kepalanya, dan sepasang sepatu bot bersisik piton perlahan dia adalah Dewa Langit Bintang 5. Selain itu, setengah pedang artefak suci Transcendent mengambang di tangannya. Ye Chen Feng meliriknya dengan dingin dan berkata, aku menyukai pecahan harta karun ini terlebih dahulu. Kamu bisa memperjuangkannya jika aku tidak menginginkannya. Pria itu menatap dingin ke arah Ye Chen Feng yang merupakan daulor satu bintang dan berbicara dengan jijik, kamu memiliki setengah artefak sein Transcendent. Aku sadar kamu sangat membosankan. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan setengah tombak panjang biru artefak suci Transcendent. Ye Chen Feng bertanya dengan suara rendah, bolehkah saya tahu jika tombak ini dapat ditukar dengan pecahan harta karun Anda? Iya. Pria yang terluka itu melirik pedang di tangan Pria itu, lalu dia melirik tombak biru di tangan Ye Chen Feng. Dia lebih menyukai tombak biru. Tunggu, aku akan menambahkan tiga artefak suci roh sejati kelas atas sebagai ganti pecahan harta karunmu. Pria itu sedikit mengernyit dan menarik tiga artefak suci roh sejati kelas atas lainnya untuk menaikkan harga. Pria yang terluka itu berbicara dengan dingin, saya tidak tertarik dengan artefak suci roh sejati kelas atas. Tidak peduli berapa banyak yang Anda tambahkan. Baiklah, pecahan harta ini milikmu. Pria yang terluka itu tidak ragu sama sekali. Dia melemparkan pecahan harta karun itu ke Ye Chen Feng dengan imbalan tombak biru di tangan Ye Chen Feng. Apakah kamu tahu bahwa kamu membuat kerugian? Meskipun setengah artefak suci transcendent sangat berharga, ada kesenjangan yang sangat besar nilainya jika dibandingkan dengan fragment artefak suci transcendent. Belum lagi bahwa fragment harta karun milikmu ini bersifat defensif fragment artefak suci yang transcendent. Jika itu menyatu menjadi baju besi, maka itu akan sangat meningkatkan pertahanan baju besi itu. Ketika dia menyadari bahwa perdagangan telah gagal, pria itu berbicara dengan cara yang sangat tercelah tentang nilai pecahan harta karun itu. Pecahan harta karun itu miliknya. Kamu bisa berbicara dengannya jika ada yang ingin kamu katakan. Itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Pria yang terluka itu melirik pecahan harta karun itu, dan dia tidak punya niat untuk menarik kembali kata-katanya. Dia mengambil harta lainnya di kios dan pergi. Jangan mengira semua orang hina dan tak tahu malu sepertimu. Ada banyak orang yang bisa dipercaya. Ye Chen Feng menatap pria yang memiliki ekspresi marah dan berkata, Namun, jika Anda bersedia memberi saya artefak transcendent sein kelas menengah, maka mungkin saya akan memberikan pecahan harta karun ini kepada Anda. Berat, jangan terlalu sombong. Kita lihat saja nanti. Pria itu menahan amarahnya dan meninggalkan komentar kejam sebelum berbalik dan pergi. Ayo pergi juga. Ayo jalan-jalan di Ancestral Street lagi. Meskipun dia telah kehilangan tombak aqua blue dan setengah sein-sein pil, Ye Chen Feng cukup puas dengan dua item yang dia peroleh. Dia menarik Xia Wendy dan berjalan mengitari jalan leluhur lagi dengan tengkorak darah. Ketika dia tiba di tengah jalan leluhur, dia melihat bahwa pria itu telah memilih sepotong kayu emas gelap yang memancarkan aura kerajaan yang samar dan sedang menawar dengan seseorang. Sembilan kayu kerajaan ini tidak bernilai setengah pil sein-transenden. Saya memiliki tiga pil suci roh sejati tingkat tertinggi di sini. Saya ingin tahu apakah Anda ingin berdagang dengan saya. Pria itu mengeluarkan tiga pil sein-roh sejati kelas tertinggi dengan kualitas sangat tinggi. Ini. Pria tua berjubah putih itu melirik ketiga pil suci roh sejati tingkat tertinggi di tangan pria itu dan ragu-ragu. Aku punya setengah sein-sein pil di sini. Aku akan berdagang denganmu. Saat pria tua berjubah putih itu tergoda, Ye Chen Feng mengeluarkan setengah sein-sein pil transcendent dan berkata. Aku melihat sembilan kayu berdaulat ini dulu. Mungkinkah kamu ingin merebutnya dariku? Pria berjubah mewah berkata dengan marah saat melihat Ye Chen Feng datang untuk menimbulkan masalah. Kenapa kamu marah? Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Aku ingin merebutnya darimu. Apa yang bisa kamu lakukan? Oke, kesepakatan. Melihat setengah sein-sein pil transcendent di tangan Ye Chen Feng, mata lelaki tua berjubah putih itu berbinar. Dia takut Ye Chen Feng akan mengingkari kata-katanya dan menukar sembilan kayu kerajaan dengan Ye Chen Feng. Tunggu, aku juga punya setengah sein-sein pil. Pria itu tidak menyangka bahwa kesempatan sebesar itu akan direbut oleh Ye Chen Feng dan berkata dengan marah. Maaf, sembilan kayu kerajaan ini sudah menjadi milikku. Kamu terlambat membelinya. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tersenyum dan meletakkan sembilan kaisar kayu ke dalam cermin kosmos di depan pria berjubah mewah. Kemudian, di bawah tatapan marahnya, dia berbalik dan pergi. Terima kasih telah menonton!